Kita hukumnya tahu, paham, tetapi kita butuh pendapat ahli untuk menentukan apa yang disampaikan Pak Ahok ini apakah diladaskan kepada adanya suatu niat untuk melecehkan, menista, atau melakukan penodaan. Itu adalah gambarannya, kira-kira. Kemudian demikian juga ahli-ahli bahasa. Satu persatu ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Pak Ahok dalam rekaman itu diminta pendapat kepada ahli bahasa bagaimana, apakah ini memberikan suatu tafsiran arti bahwa telah terjadi ucapan yang melakukan penistaan kepada agama.